17 dokter umum dan tenaga medis di rumah sakit umum daerah Tengku Cik Diti Rosigli Kabupaten Pidi mengundurkan diri. Mereka beralasan selama ini tidak mendapat penghasilan yang layak, padahal beban dan risiko kerja sangat besar, terutama terpapar virus COVID-19. Pengunduran diri 17 tenaga medis dan dokter umum di rumah sakit umum daerah Tengku Cik Diti Rosigli ini menjadi viral di media sosial. Mereka mengeluh tidak sesuainya pendapatan dan risiko kerja di tengah pandemi. Video viral di media sosial memperlihatkan kesibukan para medis dan tenaga kesehatan menangani pasien di instalasi gawat darurat. Video ini juga menggambarkan keseharian para medis di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Pidi ini. Pengunduran diri belasan para medis dan dokter umum ini ditanggapi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh, Safri Zalrahman. Ketua IDI Aceh membenarkan ke-17 tenaga medis yang mengundurkan diri tersebut sudah melayangkan surat pengunduran diri dengan alasan khawatir, risiko tertular COVID-19. Apalagi pendapatan tim medis di rumah sakit umum daerah tersebut sangat rendah. IDI akan mencoba melakukan negosiasi serta berdiskusi dengan adik-adik yang kita ketahui. Ada surat yang menyatakan mereka mundur sebagai tenaga di rumah sakit C. Ditiro di Sigli dan sepertinya setelah kita dalemi persoalannya adalah persoalan komunikasi. Merasa sangat takut dengan kondisi di mana masyarakat tidak patuh dan kemudian mereka juga merasa kurang terproteksi dengan baik dari kemungkinan tertular. IDI Aceh dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tengkuci Ditiro kini tengah melakukan negosiasi dan meminta 17 tenaga medis tersebut untuk kembali bekerja seperti biasa. Walau pelayanan umum di rumah sakit masih berjalan dengan normal, tapi penanganan kasus COVID-19 kini menjadi terkendala. Banyak kalangan yang menyayangkan sikap petugas medis yang mengundurkan diri tersebut. Meninggalkan profesi dengan alasan takut dengan risiko dari pekerjaan dinilai kurang bertanggung jawab.